Warga Pulau Bawaian dibuat geger dan gempar dengan adanya sosok seorang perempuan yang berada di atap rumah di malam hari. Perempuan tersebut diduga keserupan. Dan yang lebih heran lagi, konon katanya dari warga sekitar, perempuan tersebut naik ke atas genting rumah warga tanpa menggunakan alat bantu, seperti tangga. Saksikan video ini sampai selesai ya. Gue pengen nge-react nih. Kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di konten semi, segmen misteri. Pada kesempatan kali ini, gue ingin mereact salah satu video yang menurut gue sangat unik ya. Sangat aneh lah. Gue gak pernah ngeliat kejadian ini sebelumnya. Gue malam tadi dikirimin sama teman gue video salah satu sosok seorang perempuan yang aneh menurut gue. Dia itu berada di atas rumah warga pada malam hari. Dan herannya lagi, dia naik itu tanpa alat bantu, seperti tangga. Tapi, konon katanya, perempuan tersebut diduga kesurupan. Dia ketawa di atas rumah warga. Di bawahnya tuh warga tuh lagi rame tuh. Dibujuknya lah perempuan tersebut untuk turun. Lanjut aja ya, tanpa basa-basi ya. Jangan lupa teman-teman subscribe, like, komen, dan share channel ini. Ini gue bacain ya. Dari IG Memo Medsos. Diduga kesurupan, seorang perempuan di Pulau Bawaian membuat geger warga desa, suka oneng. Kecamatan tembak Sabtu, tanggal 8, bulan 10, 2022, malam. Ini tanggal 14, berarti baru-baru ini aja nih kejadiannya nih. Perempuan berbaju putih, rok panjang, biru, ditemukan berdiri di atas genteng rumah malam hari sambil tertawa. Aksi yang membuat geger warga setempat, terekam kamera handphone. Diduga perempuan tersebut bukan menaiki dengan tangga atau memanjat, melainkan terbang hingga bisa berdiri di atas genteng. Gila, bisa begini ya? Salah seorang warga bernama Munawir mengatakan, perempuan tersebut bernama Ismayatun Hasana. Nah, wanita berambut panjang itu memang sering mengalami kesurupan, bahkan sering menghilang. Namun baru kali ini bisa naik ke atas rumah. Oh, perempuan ini udah sering ya, ngalamin hal-hal yang tidak logik seperti ini ya. Seperti kayak kesurupan, menghilang, wallah-wallah yang bisa awap deh. Kita lanjut lagi. Warga beserta tokoh masyarakat mendatangi perempuan tersebut. Perlahan warga membujuk untuk turun. Baru berhasil dievakuasi turun, sekitar pukul jam 10 malam, kondisinya masih kesurupan. Masih sering tertawa sendiri terbahak-bahak di rumah. Barulah pukul jam 2 malam dini hari, bener-bener sadar 100 persen. Dari jam 10 itu sudah dievakuasi nih teman-teman ternyata, sosok perempuan tersebut sama warga sekitar. Dan dia masih gejala kesurupan, masih ketawa-ketawa, masih gimana-gimana gitu ya. Sampai jam 2 malam, baru sadar tuh perempuan. Lanjut ya, kita lihat cuplikannya ya. Oke. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sampai ketemu di video selanjutnya